9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabarnya? Semoga kalian sehat, keluarga juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Anak-anak kelas 3 yang hebat soleh dan solehah Di pertemuan kali ini kita masih belajar tentang tema 5 Kita akan belajar yang pertama gerak berpindah dan mengayun dengan bergantung Yang kedua perbedaan meloncat dan melompat Gerak berpindah atau lokomotor adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh bergerak atau berpindah tempat ke tempat lain Yang kedua gerak mengayun adalah gerak menggerakkan lengan ke depan ke belakang secara teratur Untuk materi pertama anak-anak dapat melihat gambar dan bagaimana cara melakukan gerak berpindah dengan cara meloncat Mari menyimak video berikut ini Awalan berdiri tegak Kemudian ayunkan tangan ke belakang, bungkukan badan sambil menekukan lutut Selanjutnya, meloncatlah dan juga mendarat Mendarat dengan tumpuan kedua kaki Nah berikut ini adalah contoh gerakannya Terima kasih telah menonton! Manfaat dari gerakan meloncat sendiri diantaranya yaitu Membuat tulang menjadi lebih kuat dan juga dapat memperkuat sendi Meningkatkan kesehatan mental Mengurangi berat badan dan meningkatkan metabolisme Meningkatkan sirkulasi darah dan juga masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya Untuk materi kedua bagaimana cara melakukan gerak mengayun atau menggantung Mari kita menyimak video berikut ini Untuk materi selanjutnya yaitu gerak mengayun dengan cara bergantung Bagaimana cara melakukan gerak mengayun sambil bergantung? Berikut adalah cara melakukannya Awalan berdiri tegak Kemudian melompat pada palang atau pohon Genggamlah palang atau pohon dengan kuat Selanjutnya berayun ke depan dan juga ke belakang Dan yang terakhir lalu melompat sambil melepaskan genggaman Dan mendarat dengan sempurna Berikut adalah contoh gerakannya Manfaat dari gerak mengayun sendiri Di antaranya yaitu melenturkan otot tangan Menambah ketangkasan Dan juga masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya Baik anak-anak untuk materi ketiga Apa berbedaan melompat dan meloncat? Melompat adalah aktivitas gerak tubuh Yang dilakukan dengan tumpuan tolakan satu kaki Dan mendarat dengan kedua kaki Sedangkan meloncat aktivitas gerak tubuh Yang dilakukan dengan tumpuan tolakan dua kaki Dan mendarat dengan kedua kaki Mari menyimak video berikut ini Nah seperti ini Nah seperti ini meloncat Amati kaki untuk bertumpu Sebelum meloncat Nah ini dia Meloncat tumpuannya menggunakan dua kaki Variasinya bisa Kita kembangkan sendiri ya Nah bisa seperti ini Juga bisa seperti ini Nah kalau ini melompat ya Amati kakinya untuk bertumpu Tumpuan kaki untuk melompat menggunakan satu kaki Nah seperti ini Bisa divariasikan sendiri Seperti ini Nah atau seperti ini Berikut ini manfaat melompat atau meloncat 1. Membuat tulang lebih kuat dan juga memperkuat sendi 2. Meningkatkan kesehatan mental 3. Mengurangi berat badan dan meningkatkan metabolisme tubuh Hayu apa itu metabolisme? Metabolisme adalah pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh Untuk diubah menjadi energi 4. Meningkatkan sirkulasi darah 5. Menambah tinggi badan secara signifikan Dan sampai disini dulu pelajaran kali ini Sampai ketemu minggu depan ya Tugas minggu ini anak-anak hanya menyimak materi yang disampaikan di video tersebut Anak-anak diharapkan bisa memahami gerakan Berpindah tempat dengan meloncat, mengayun, menggantung dan mengetahui perbedaan lompat dan loncat Baik anak-anak tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan ya Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah Rabil Alamin Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!